Pelapor video syur 61 detik mirip dengan artis Nagita Slavina memenuhi undangan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Ia adalah Ketua Umum Kongres Pemuda Indonesia atau KPI, Pitra Ramdoni. Pitra mengaku melaporkan video tersebut agar Nagita Slavina maupun Rafi Ahmad terbantu karena mereka sebagai pihak yang dirugikan. Dikutip dari Tribunews.com, pekan lalu Pitra melaporkan beberapa pemilik akun sosial media yang menyebarkan video syur tersebut. Kemudian pada Senin kemarin, ia datang ke Polres untuk memberikan keterangan di Krimsus Polres Jakarta Pusat terkait video syur mirip Nagita itu. Menurut Pitra, video tersebut meresahkan masyarakat dan ada beberapa pihak yang dirugikan dari beredarnya video tersebut. Oleh sebab itulah, Pitra melaporkan penyebaran video syur itu supaya pelaku tertangkap dan kebenarannya segera terungkap. Menurut Pitra, sosok yang membuat dan menyebarkan video syur adalah orang jahat. Ia berharap Nagita Slavina dan Rafi Ahmad terbantu dengan laporannya. Tak sampai di situ, ia juga meminta agar pihak polisi yang segera mengusut video syur tersebut. Belakangan ini beredar video syur berdurasi 61 detik yang diduga mirip dengan Nagita Slavina beredar di media sosial. Di sisi lain, Nagita dan Rafi Ahmad sebelumnya sudah membantah dan mengklarifikasi soal video itu. Sementara pakar telematika Roy Suryo menyebut bahwa video itu bukan rekayasa, namun bukan berarti pelakunya pasti Nagita Slavina. Saya jelas katakan ini bukan rekayasa, jadi ini bukan video rekayasa. Ini video benar, benar memang ada orang seperti itu dengan tato di bagian tubuhnya seperti itu. Tapi apakah dia adalah Nagita Slavina? Nah itu biarkan nanti kepolisian yang kemudian melidiknya ya. Jadi saya mendukung upaya dari sahabat saya, Pitra Romadoni, yang kemudian melaporkan ini. Untuk apa? Demi kebenaran dan demi nama baik dari Nagita Slavina. Jadi kalau memang nanti kemudian diuji forensik, diperbandingkan dan kemudian nanti apakah ciri-ciri fisiknya itu benar atau tidak. Nanti akan ketemu dan justru yang dikejar adalah siapa pengunggahnya atau siapa penyebarnya. Karena mengedarkan video semacam ini, maaf saya tidak melanggar undang-undang ITE, itu memang ada hukumnya di Indonesia. Bukan yang melakukan, tapi pengedarnya yang mendistribusikan atau bahkan kemudian melakukan rekayasa. Nah terakhir video itu, tapi rekayasannya misalnya dengan mendabbing ya. Mendabbing itu sudah menyamarkan keaslian ya. Jadi misalnya suara aslinya adalah sebagaimana, dan suara itu sebenarnya bisa dilidik juga dengan audio spectrum analyzer, ketahuan vokalnya milik siapa, dan kalau itu sengaja disamarkan. Nah itu kan sudah ada upaya untuk menutupi kebenaran. Sekian informasi wiki update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki ofisial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!